selamat menikmati kita ambil dulu karena kita akan bawa dia ke sini eh kok gak kebuka buka dong agak susah guys ngendaliinnya nih agak susah ngendaliinnya nih ini kita harus bersihin juga gak sih tuh kita harus bersihin juga guys tapi agak susah ya kalau bawa dari sana terus ini apa nih ah kita bisa dari sini munculin bentar itu apa air air jangan bilang ini bakal disiram ke sini ya oke kita pindahin ke sini hmm oke bakal jadi forestier nih wah GG Gaming jadi gak perlu jauh-jauh bawanya tuh ini kita bersihin dulu guys oh buat naik ke atas nyata ini bersihin juga nih slam slam klik kanan slam oke lagi satu oke nice hmm apa bedanya laut sana sama laut sini ya kita coba aja lanjut mungkin ada rasia disini oh gak bisa naik ini jalan licin coy oke oh ini belum diursin ini belum diursin guys ini belum dibersihin kita bersihin dulu ya what is this wah patung pesugihan temen-temennya bisa dapet diamond disini pake top up ntar ya let's go let's go loh oke coba kita pake topeng takutnya ada yang kelewatan ntar oke where should we go kita kayaknya ke kiri sini oke ke kiri perlahan-lahan oke drop sini kan ya naik kan oke jalan ke bawah oke ada seperti sebuah nama tempat tapi tidak tau namanya apa warp what is what is warp spirit taruh memories kita bisa menemukan memories juga oke oke mungkin kayak checkpoint gitu oke mari kita bertarung ya kita selamatkan dulu tempat ini adik-adik baru muncul langsung dibunuh ya ini apa nih wah serang pake ini guys oh belum tau GG Gaming nih bisa nyerang guys ya oh bisa langsung bisa langsung bebenerin juga easy guys ya easy guys ya kita serang aja jangan takut mana lagi eh cara nembak gimana guys oh langsung gitu aja serang dia serang dia kita kasih rod kita nyerang juga ya dia GG keluarin 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 wow wah ada yang gede guys hati-hati serang dia serang dia serang dia serang dia serang dia aduh kakit kakit pak heal dulu ini dia bisa nyerang dua kali nih yang gede aww sakit nice 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 eh ada yang lempar-lempar oke nice terbuka banyak jalan guys ya banyak jalan nih kebukanya banyak banget kebukanya ini apa lagi ah ketemu rod ternyata jadi banyak jalan harus memang di eksplor kalau gak eksplor takutnya banyak yang ketinggalan ntar ntar gue mau upgrade dulu upgrade dulu karma gue udah 210 guys banyak banget parry counter oh bisa ngeparry nice rod oke ini dah kita ini dah kita beli unlock rod hammer hold and press R to create the rod hammer that can strike from this nice nice kita beli ini spinning spinning oke kita coba eh gimana tuh tadi caranya yang lari yang lari hmm oh spinning press 2 from quick sweeping ah cuma gitu doang cuma gitu doang ya oke banyak jalan kesana kita udah hmm oh ini nih ada rumah ada rumah guys ada rumah guys ada rumah guys ayo kita arahkan dulu ke rumah ini pasti ada sesuatu di rumah ini ya nice nice kita lihat ada apa di rumah ini seperti ya biasa ada box diamond eh wah pita ternyata ini lucu tuh pake pita ntar ntar kita pakein pita guys cuma itu aja oke kita lanjut ya temennya kita tanya dulu yuk oke katanya kita sudah dekat sama kakaknya wow ini goa apa ya waduh waduh kenapa jadi merinding tiba-tiba ya serem banget tiba-tiba jadi gelap dan hujan oke ada memori gitu kayaknya kakaknya lagi kebingungan nyari Benny sama saya ya oke kayaknya kakaknya kebingungan nyari Benny sama saya oke seperti biasa gue mau explore dulu ini apa kayak-kayak bisa diambil gitu gak bisa diambil ya ini gak bisa diambil tiba-tiba guys tapi saya ya yaudahlah kita lanjut aja dulu oke mana kakaknya oh my god what is this oh my god apa itu temen-temen oh my god apa itu apa kita akan lawan boss disini use max oh keren banget sumpah ini kakaknya nih oke oke kayaknya ada hubungannya sama tragedi yang terjadi di hutan ini ya sama kakaknya apa yang terjadi apa yang kamu lihat setelah memakai topengnya Taro Taro disini tapi dia lupa dia siapa kita harus menemukan tiga relik untuk mengingatkan dia kembali hutan ini sangat luas gimana caranya kita menemukannya mungkin Mr. Rusu bisa membantu kita rumahnya ada di atas sana oke find Rusu temukan Rusu berbicara dengan Rusu untuk belajar lagi tentang Taro Relik relik waduh ini hutannya gak bisa kita selamatin dulu kayak kayak canggung banget ngeliat yang kayak gini mana banyak lagi jalan ya banyak banget jalan ya guys ayo kita kita reaction reaction lagi kita jelajahin dulu guys banyak ini gak bisa diambil nih oh bisa kan ini tadi gak bisa diambil tuh makan dulu anak-anak what is this place gak bisa kah itu caranya gimana guys gak bisa gak bisa kah itu hah 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 eh jebakan ada jebakan parah kan ada jebakan gak harus dibatuhin oke apakah ini sebuah misi rahasia oh bukan kita collect nice dapet oke itu ada merah-merahnya ini guys ini apa yang diatas ini caranya gimana gak bisa gak bisa nyerang soalnya kita suruh roadnya disini juga gak bisa yaudah kita jalan lagi aja dah tuh banyak warna wari ternyata itu potnya yang diatas gak tau buat apa makan dulu makan dulu makan dulu makan 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 makannya itu buat apa ya kita nyerang gak bisa oke kita keliling-keliling dulu kita lihat-lihat ada apa disini temennya mungkin nanti kita kesini sih oh ini jalan yang tadi ini jalan yang tadi temen-temen ini jalan yang tadi ini jalan yang tadi bukan sih bukan kayaknya beda lagi nih kayaknya tuh itu apa lagi ini caranya gimana bawa kesini ya eh ngurangin darah itu caranya gimana kok banyak misteri ya caranya gimana nih kita harusnya kan bisa kayak nembak atau apa gitu mungkin butuh skill khusus kah oke gue main santai aja ya bertualang bertualang ya tuh terus di pohon ada tanda gitu mungkin antik sih mungkin mungkin nanti sih itu mungkin sekarang belum bisa banyak ada jalan-jalan tersembunyi ini kesini ya ini gak tau kemana guys ya ini jalan tadi kan ini jalan tadi ya pulang oke let's go let's go ternyata jalannya tembus-tembus temen-temen jalannya ternyata tembus-tembus ya nanti kita bakal coba-coba sih kita gas aja dulu ya wap ini bisa pindah ke bisa langsung pindah ya forest path tempat teleport oke sebaiknya kita langsung aja ke mister rufus dulu ya apakah kalian mau jalan-jalan lagi nih ke tempat-tempat yang aneh-aneh nih ada gua lagi gak tau kemana guys ya banyak banget ini ada tempat cara bukanya gak tau gimana kayaknya banyak skill yang belum kita dapetin sih ini ya aku usuh disini Oh, GG Gaming Aduh, sakit banget Wah, dia menghindar lagi Oh, kena, kena, kena Itu serangan jarak jauh, guys Itu serangan jarak jauh Serangan jarak jauh Kita mencari Rufus dulu, guys Siapa sih Mr. Rufus ini? Terus fungsi makanannya ini buat apa, ya? Makanan Rot, ini Buat energi doang, ya? Ah, buat energi doang Ayo sini Kita mencari Mr. Rufu dulu Mr. Rufu rumahnya di paling atas itu, guys Rusu Mountain Rusu Mountain Untung bukan rusuh, ya? Ini dia yang ngikutin kita terus Caranya kita ke sana gimana, nih? Bisa berenang, coy Bisa nyelem, nggak? Kita nggak bisa lompat Kalau berenang, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya? Oke Dia ikut berenang juga Lucu banget Kalau berenang, nggak bisa cepat, guys Harus pelan-pelan Nggak bisa nyelam juga Oke Mereka ikut berenang semua, tuh Oke Kita harus ke atas Dan itu lewatin Waterfall yang tinggi banget, teman-teman Lucu banget, cumpah Keren Ini game sangat enjoy banget Aku mainnya Oke Tapi kalau buat kalian yang bener-bener Suka game story yang banyak Combat-nya nggak cocok, nih, buat kalian, ya? Angkat batu Oke, dapet teman lagi Dapet teman baru 15 Oke Terus Cara aku kesana gimana? Kita nyebrangnya lewat mana, coy? Kita nyebrangnya harus lewat mana? Lewat sini, kah? Lewat jembatan ini kan lurus Jembatan naik disini kali ya Oke Oke Kita kayaknya harus nyebrang jembatannya disana Oke Lucu banget liat dia berenang semua Santai, santai itu loh ya Jangan terburu-buru Keren banget Pemandangannya Indahnya pemandangan Oke Apakah kita melewati Harus melewati ini? Karena kita nggak mungkin bisa lompat ya Melewati jembatan itu Kita kemana nih? Apakah disini ada jalan? Buntu sih Buntu guys Gak bisa lompat Gak bisa lompat Gak bisa lompat Kemana kita? Kemana kita ini? Oh kayaknya emang harus lewat kiri sana ya Gak bisa lewat sini Tapi itu ada tanda Tapi kita gak bisa Aduh Gak bisa lewat tapi Mungkin kita harus lewat Gerbangnya itu ya Kita emang gak bisa lewat Yang berang sana Harus lewat disini kayaknya Untuk naiknya kita harus lewat disini kayaknya Oh my god What is that? Monyet iblis kayak itu? Oh my god What is that? Sini taruh sama gue Sini boss Taruh boss Oh Langsung hancur guys Risanya kalau digituin Oh Nice Langsung musnah ya Semuanya Wah Aku mau heal tak bisa ya Nah ini kan bukannya heal Kenapa gak bisa heal? Waduh Lempar lebar banget lagi Bisa kok heal Eh belum full Belum full Oh Dua kali dia nyerang Dua kali dia nyerang ya Kita hilangin dulu tuh Biar gak bisa muncul lagi dia Tuh Dua kali dia nyerang Soalnya dua kali dia nyerang Hmm Banyak dapet karma Oke Oke Duka akan jalan Hancur semua Ternyata kita gak bisa naik air terjun lewat jempatan itu harus muter kayaknya Kayak jejaknya Itu jejak bukan sih Let's go Easy peasy guys Oke Salah satu dari taruh memori Kita harus Mengikutinya Dan melihat kemana Memorinya itu membawa kita Let's go Seru sih guys Seru sih Ada kucing Gak bisa ya Oke 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 Kenapa dia udah dibatu aja ya Sekarang kita harus jatuh Kok gak itu tempat tadi Dia jatuh kemana nih Wow Apa ini Use max Oke Wah Ini kayaknya nih yang pake topeng ini Kayaknya si topeng jahat ini nih Yang pake jubah ini kayaknya Jadi bilang si taruh dipengaruhi nama itu ya Si topeng jahat itu Oke Oke Kita harus bawa kesini cepet nih Harus cepet bawa aja Harus cepet Kita dari jauh aja bawa ya Kita harus bawa kesini guys Harus cepet bawa aja Harus cepet bawa aja coy Supaya tidak hilang Nice Wah Kita dapet lagi nih patung pesugihan guys Dapet banyak diamond Kayak gitu Nice Gue bisa upgrade gak sih Karma kita 255 Bisa 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 upgrade Sprint attack heavy Wah keren Boleh lah ini pari lah Kita enak pake pari juga Oke Press after pari To perform spinning attack Oke Oke Kita punya skill baru Yuk kita langsung ke atas guys Lah Kok itu gak bisa naik Yah Yah Itu gue gak bisa bergelantungan sih Oh bisa bisa Kayaknya gak bisa Oh kita gak bisa lewat sana Kita harus naikin lewat sini Karena itu jalannya turun Teman-teman ya Lagunya gitu Makan dulu brother Makan 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 Oh masuk jauh banget Kita ambil puncak ya Ada apa dengan Rusu House Oke Dia spiritnya enak banget ya Gue yang jalan susah-susah Dia tiba-tiba udah di atas aja Sorry Let's go Jangan sampe jatuh Kalo jatuh kita ngulang Ngulang jauh ini brother Eh kita kemana guys Kok gue lompat kesini sih Emang ada sesuatu gak disini Apa kita emang harus Oh kita harus nyeberang sana Kita harus nyeberang guys Jangan sampe terjat tuh guys ya Kita Ke kiri ya Kanan masuk Oke Gue jadi inget apa ya Ini ya Tomb Raider Tomb Raider nih kayak gini Sistemnya Ini kita harus ke bawah kayak Eh Jangan sampe jatuh nih Jatuh lucu Wah gila Kuat banget sih Si ini Si cewek ini Oke Berputar Berputar Naik Si rod udah di atas aja Enak banget ya Gue pengen jadi rod Biar langsung bisa di atas Gitu enak Wow Disana seperti ada bau-bau yang mencurigakan ya Bau-bau lorong-lorong Yang ada sesuatu Wah kita gak bisa nih Terjun disini nih Oke Kita langsung aja lompat Oke Kita naik ke atas Apakah disini ada sesuatu Ternyata tidak Tidak ada apa-apa ternyata ya Ini kayak sama jalannya Oke Kita turun Kita kayak emang harus berputar nih Harus kita putar-putar Oke Wah Dapet ini guys Yang untuk dirumahnya Spirit mill Wow Nice Nice Terus jalan kita Yang sebenarnya Itu mana Berarti jalan kita yang sebenarnya Yang kesini berarti Apakah Kita harus kesini Tapi ini turun Apakah emang harus turun Sepertinya iya Oke Kayaknya kita harus kesana Oke Kita harus manjat Hop Nice Nice Tuh kita disana Tuh nyeberang kesini GG gaming Enggak guys Wow Ya kamu enak Langsung kesini Akunya gimana Ada sesuatu kayaknya nih Bau-bau ada rahasia disini Tuh kan Bener kan Bau-bau ada rahasia Dapet diamond Dapet diamond guys Lumayan ya Dapet diamond Nanti kita pake Gacha guys Gacha topi guys Gacha topi Ini jebakan sih Curse chest Oke Ada curse chest Kita harus Membunuh Semua lawan ini ya Aduh Salah-salah Ulang-ulang Eh One hit kill One hit kill Gak terima Gak terima Gak terima Dibunuh Sama minion guys Astaga Parah kali Gak terima Gak terima Gak terima Kucu Oh iya loh Darah kita langsung Nol loh One hit kill guys Jadi ini kayak misi Getsu loh Tapi one hit kill guys Oke Sini Eh Sabar guys Gila Ternyata Ada Seperti itu ya Kayak genshin aja nih Untuk buka peti Ini ada misinya Kepala telur Nice Bird nest Lumayan guys Oke Kita lanjut Kemisi utama kita Mencari Mister Rufu Eh Tarik 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 Oh gak Gak bisa Gak bisa Gak bisa tahan lama Oke 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 Gak bisa tahan lama Terima kasih Udah Udah Kasihan dia Sirot Dia menarik Demi beli Demi beli 5D Oke Ini ada kantong Kayaknya ini kantong Dari seorang anak kecil Katanya Oh my god Itu si keraknya itu guys Kita lihat dulu Ceritanya Ada apa yang terjadi disini Hutan menjadi terlalu berbahaya Taro Desa adalah tempat teraman Jika kamu cepat Kamu bisa Kembali sebelum Matahari terbenam Oke Itu kayaknya yang pakai jubah Yang kakeknya yang di Kuburan itu ya Apa yang jahat Terus cara gue Memurnikan ini Gimana Sini lawan gue Oh my god What is that Kayaknya dia bisa muncul Dari lubat bawah air Dah ya Serang dia Serang dia Serang dia Oh GG banget Terlalu OP Kita murnikan tempat ini Tidak ada darah Tidak ada darah adik adik Aduh ngirim lagi dong dia Kalau gak mati Kita murnikan dulu Nice Nice Langsung Langsung hilang dia Kalau dimurnikan Pindahin kemana ini Apa itu Pindahin kemana Ada batu Pindahin kemana itu Disini kah Batunya buat pindahin kemana Oh bentar Bentar Berarti ini Harus pas banget guys Harus pas Gak boleh Gak boleh Eh Eh Harusnya udah bener kan Apa kurang berat ya Bentar Bentar Ada teka teki lagi Ini guys Mau ditaruh kemana Batunya Brother Apa ke pintunya itu Taruh kemana brother Gak bisa nih brother Harusnya kan udah bener ya Disini ya Tapi kok salah Oh taruh disini ya Oh dia nyeberangin sungai Oh enggak Oh enggak Teruk disini kah Oke Oh dia kayak mantulin gitu loh Bentar Dia kayak mantulin gitu temen-temen ya Bentar gue harus cari Ini dulu ya Kita pantulin Kita pantulin Kita pantul-pantulkan Ini mantul Tuh mantul Tuh mantul Ternyata tinggal gitu aja guys Mantulin-mantulin ternyata Kita mantau disana Terus kita pantulin Ini mantul ternyata Seperti itu GG Gaming Ini gua apa lagi Jangan sampai jatuh Wah Di kegelapan sekarang Di kegelapan Jangan sampai jatuh temen-temen Wah kita ngelawan boss kayak disini Ngelawan boss yang tadi masuk ke air itu gak sih Bisa jadi nih Oh iya bener Baiklah kita gunakan segala cara Let's go Lawan aku Oke kita harus tau dulu Apa aja serangan-serangannya dia guys Oh iya pindah-pindah Langsung habis Langsung habis darah dia Langsung setengah darah Ya belum tau ya Belum ada ini boss Wah Dia lebar-lebar dari atas Wah Wah dia lempar-lebar bom dari atas Eh kok ngamuk Ngamuk dia guys Oh Darah dulu Darah dulu Mana dia Mana dia Muncul kau Astaga Gak jadi muncul dia Terlalu easy temen-temen ya Terlalu easy Terlalu easy Boss seperti itu Tidak akan bisa mengalahkan Beli medit Oke Kita langsung aja jalan Tempat apakah ini Ada lift untuk ke atas Tapi sebelumnya kita cek-cek selalu sekeliling Siapa tau ada rahasia Sepertinya tidak ada Wah keren banget ya Liftnya menggunakan kekuatan spirit Keren sekali Dia enak banget Udah disini Gue susah-susah Lawan boss Dasar Kobeni dan saya Oke Let's go Oke Dibenerin Dapet karma Lumayan guys Dapet karma 245 Kita kayaknya bisa upgrade lagi nih Ini berapa nih Oke Kita unlock langsung aja Nice Yang ini belum 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 dapet lagi Harus naik level dulu Kayaknya baru bisa kebuka guys Oke Perlu 10 Perlu 10 Oke lah Harus sering-sering liat map ini Biar dapetin si rodnya Oke Kita langsung menuju Rufu Wah Ini mungkin markasnya si Rufu Siapa si Mr. Rufu ini Hey Mr. Rufu Kok Rufu sih Rufu Ini teman kita Kena Dia disini untuk mengamatkan Taro Siapa Rufu ini Oh ini yang tadi sama si Taro Kekuatan dari mountain shrine itu terkoneksi sama semuanya yang ada di hutan ini Oke Karena semuanya Seimbang dahulu kala Oke Jadi melemah kekuatan dari mountain shrine nya Taro Kehirangan orang tuanya Dan harus merawat Benny dan Saya Katanya Aku harusnya melakukan banyak Lebih banyak Untuk melakukan Taro Dan sekarang aku cuma bisa melihat dia sebagai roh Oke Katanya tombak yang dibawa Tongkat yang dibawa itu Memiliki kekuatan yang besar Oke Oke Tongkatnya itu adalah Dari ayahnya Itu peninggalan keluarga Mungkin dia pengantar Spirit Pengantar roh yang hebat Tapi aku bisa mengajari kamu Cara baru untuk melawan Kemudian Untuk melawan korupsi Oke Dia bakal ngajarin kita Untuknya melawan korupsi Oke Jangan bilang Tongkatnya ini bisa jadi Busur panah Wow 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 Oke Dia disuruh berimajinasi Membayangkan Oh my god Oke 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 Gue juga mau membayangkan Ah Tsss 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 Oke Tsss 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 Ini nih Ini ternyata Kita bakal nembak Nembak ya Psss Tsss 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 Ini nih Yang kita bisa nembak nih Oh, bisa ditahan Kalau ditahan Kayaknya kekuatannya Bersivity Tsss Oh ada cooldownnya juga Empat kali Oh iya ada cooldownnya Ada cooldownnya Kok lagi sih Salah maaf Wah Ada rod gak nih Kayaknya darat di bawahnya Ya enggak Kita perbaikin doang Dapet karma doang Kita harus menemukan Rod-rod yang lain Gak bisa nemuin apa gitu Sesuatu yang tersembunyi disini Eh Itu lambang apa sih Eh Udah Terus kita kemana sekarang misinya Clear the corruption at Rusu house Where is Rusu Oh ini Rusu house Too far from warp sign Kita ke rumahnya Rusu dulu guys ya Ehm Wap Gak bisa Oke Berarti kita langsung ke rumahnya si Rusu guys Rumahnya si Rusu disini kan Eh salah jalan Eh salah jalan kayaknya Kayaknya ke kiri Ke kiri Bukan kesini Apakah ada sesuatu disini Wap Nice Wap Rumahnya Rusu mana ya Rusu mana Rumahmu Kita cek-cek dulu Atau ada sesuatu guys Ntar gue melihat ada Sesuatu disana Coba kita tembak ya Coba kita tembak Coba kita tembak Ini yang di pohon ini Ini kayaknya cuma dapetin diamond Paling Apa jatuh Oke Jadi dia bisa Menjatuhkan Tears Forest tears Oke 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 Got it Got it Ini guys Tapi Berarti kita harus bawa Ntar Kita lihat dulu Apakah disini Berarti kita harus bawa dari atas nih Berarti kita harus bawa dari atas Kita harus bawa dari atas ya Terus ke bawah Disini terus Ih gak ada mencet loh Jatuh Nice Dapet patung pesugihan lagi guys Dapet diamond banyak 1020 guys Mantap kali Oh bisa naikin Ini gak ada percobaan gak Ngapain itu Ngetes busur panah doang Oke Aduh Ini kenapa mencurigakan ya Apa itu Makanan Wah Wow Wah makan banyak Dapet karmanya naik langsung Nice Ini kita tempel juga Wah Ternyata kamu ketemu disini ya Oh berarti yang Menggantung-gantung itu ada rodnya Berarti kalau udah gak nyala kosong ya Oke I got it I got it I got it Dapet diamond Oh ini training ground nih ya Training ground ini guys Tempat untuk berlatih Tempat berlatih Ini di bawah tempat apa Apakah kita harus turun Disini Oke Ini mungkin jalan menuju rumahnya Rufu sih Oh belum bisa dinaikin ya Terus Terus gue ngapain disini Oke Sini kau monyet Hah Nyata guys Ada monyetnya guys Terus Mana yang harus gue purify Jumpshot Jumpshot guys Ini ada sistem headshot gak ya Gak ada sistem headshot ya Itu yang harus kita sucikan Tapi gue gak bisa kesana Oh bisa ditembak Nice Ternyata caranya seperti itu GG Ini panah terlalu OP sih guys Ini panah terlalu OP sih Panah terlalu OP sih nih guys Wah Ini panahnya terlalu OP sih Awas Ini panah terlalu OP guys Terlalu GG Ini panahnya Oke Dapet warp lagi Oke temen temen Jadi bakal sampai sini dulu temen temen Karena udah mau sejam juga Jadi gue 50 menitan aja mainnya Dan kita udah dapet kekuatan baru Yang terpanah Dan kita bakal ke rumahnya si Rusu Kita bakal Ngeliat Apa yang terjadi nanti di rumahnya Rusu Tapi katanya di rumahnya Rusu tuh ada Corrupted Jadi masih ada Terkontaminasi Mungkin kita harus beresin dulu Baru kita bakal bisa Lihat storynya seperti apa gitu Oke Jadi thank you banget buat kalian yang udah nonton Jangan lupa like dan subscribe Dan share dan subscribe kalian Dan see you in the next video Dan bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax